Ringkasan monitoring kegiatan pencoblosan pemilu 2024 oleh Wakil Bupati Syak Husni Mirza beserta rombongan di wilayah Dapil 2 yakni Kecamatan Dayun, Koto Gasip, Lumbu Dalam, dan Kerinci Kanan serta ada pula Kecamatan Mampura yang masuk pada wilayah Dapil 1. Pemerintah Kabupaten Syak membagi tiga rombongan monitoring. Rombongan pertama yang dipimpin langsung oleh Bupati Syak menuju Dapil 3 dan 4 sedangkan rombongan kedua yang dipimpin Wakil Bupati Syak menuju Dapil 2 dan rombongan ketiga yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Syak menuju Dapil 1. Wakil Bupati serta pejabat lainnya memberikan arahan petugas yang sedang mengamankan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta turun langsung ke beberapa TPS yang ada di empat kecematan tersebut untuk menyapa masyarakat yang sedang menyuarakan pilihannya. Saat diwawancarai, Wakil Bupati Syak Husni Mirza menyampaikan bahwa hasil pantauan tim monitoring hingga beberapa TPS di Dapil 2 ini berjalan aman dan damai tanpa terkendala sesuai dengan yang diharapkan. Dan tingkat partisipasi masyarakat juga bervariasi antara 70 hingga 80 persen pemilih yang terdaftar datang ke TPS untuk menyoblos. TPS yang mereka dikendaftar di sana. Kita bersyukur dan kita berharap mudah-mudahan setelah proses pemungutan suara selesai maka mulai jam 1 siang tadi ini sudah dimulai proses penyuntungan suara. Harapan kita tentu proses penyuntungan suara ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun. Wakil Bupati Syak Husni Mirza juga mengharapkan apapun hasilnya nanti, ini sudah tahap penentuan. Berharap siapapun nantinya yang terpilih, itulah yang terbaik. Dan diharapkan juga kepada masyarakat jangan sampai perbedaan atau ada yang kalah menang menjadi hal yang membuat ketidaknyamanan dan mengganggu kedamaian dan keamanan di antara masyarakat. Tim Liputan mengabarkan.